Masjid dan pesantren adalah sumber kebaikan, inspirasi, dan energi untuk membentuk tatanan masyarakat yang beradab. Tidak boleh ada pihak manapun dan siapapun yang mendekonstruksi hal ini hanya karena ingin mengatasnamakan pemberantasan radikalisme. Kalaupun ada oknum yang tidak baik, janganlah digeneralisir. Tindak oknumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat, bila sebuah pemahaman radikal hanya dilihat melalui konteks sebuah ceramah yang menggebu-gebu atau bersemangat, jangan dijadikan itu sebagai dasar acuan bahwa itu ajakan untuk keburukan. Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama ketika menelurkan resolusi jihad pun meminta restu kepada ulama dengan mengirim utusannya menemui K.H. Hashim Ash'ari. Menanyakan bagaimana hukumnya dalam agama Islam membela tanah air dari ancaman penjajah. Jadi, sangat aneh ketika saat ini ada orang anti dengan kata jihad. Yang saya khawatir justru malah pemahaman dari mereka yang memberikan data-data ini kurang pas. Pemetaan terhadap masjid dan pelabelan pondok pesantren sebagai sarang paham radikalisme hanya akan membuat masyarakat ketakutan. Jadi, kalau ada klaim yang mengatakan bahwa masjid dan pesantren adalah sarang radikalisme, jelas sangatlah melukai umat Islam di tanah air. Baik itu masjid maupun pondok pesantren adalah tempat untuk mendidik dan memperbaiki ahlak seseorang. Maraknya pemberitaan yang beredar mengenai klaim bahwa sebagian masjid dan pesantren menjadi sarang paham radikalisme, menurut saya ini adalah langkah yang sangat tendesius dan tidak berdasar. Saya sangat menyayangkan sekali hal ini terjadi dan juga lebih miris ketika banyak yang mendukung atau mengamini klaim tersebut, yaitu masjid dan pesantren adalah sarang radikalisme. Dengan pemberitaan tersebut seolah menjadi suatu ajakan yang membuat umat muslim untuk menghindari atau menjauhi masjid dan pondok pesantren. Sebagai umat Islam, sangat berkeberatan dengan narasi-narasi yang menyudutkan umat muslim dewasa ini. Sejatinya bila kita melihat ke belakang, bagaimana perjuangan kaum muslimin Indonesia untuk kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini, bangsa Indonesia. Banyak para kiai, ulama, habaib, dan santri yang berjuang baik harta, jiwa, dan raga untuk kemerdekaan negeri ini. Peperangan di Surabaya contohnya menjadi salah satu peristiwa yang tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para kiai, para ulama, habaib, dan santri yang berkontribusi besar untuk memenangkan peperangan tersebut. Di mana kita mengetahui sosok Bung Tomo sebelum berpidato yang membangkitkan semangat arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris, meminta restu kepada Hadratus Syekh Kai Haji Hasim Ashari, Rais Akbar Nahadatul Ulama pada saat itu. Bung Tomo meminta restu untuk membacakan pidato yang merupakan manifestasi dari resolusi jihad yang sebelumnya telah disepakati oleh para ulama Nahadatul Ulama. Artinya, peran para kiai, peran para ulama, peran para habaib, dan santri di dalam merebut kemerdekaan sangatlah besar dan bisa dibilang yang paling terdepan. Dan masih banyak lagi sejarah yang mengisahkan bagaimana kontribusi para kiai, para ulama, para habaib, dan santri untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Jadi, kalau ada klaim yang mengatakan bahwa masjid dan pesantren adalah sarang radikalisme, jelas sangatlah melukai umat Islam di tanah air. Baik itu masjid maupun pondok pesantren adalah tempat untuk mendidik dan memperbaiki ahlak seseorang. Kalaupun ada oknum yang tidak baik, janganlah digeneralisir. Tindak oknumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat, bila sebuah pemahaman radikal hanya dilihat melalui konteks sebuah ceramah yang menggebu-gebu atau bersemangat, jangan dijadikan itu sebagai dasar acuan bahwa itu ajakan untuk keburukan. Pemetaan terhadap masjid dan pelabelan pondok pesantren sebagai sarang paham radikalisme hanya akan membuat masyarakat ketakutan. Saya mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas dan mengenali para pengajarnya atau pemberi materi dalam menambah wawasan keislaman. Terutama saat mengisi pengajian di taklim-taklim maupun di tempat-tempat lainnya. Agar kita tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang kurang tepat. Karena bisa jadi mereka melakukan ini semua berkedok sebagai muslim. Namun kenyataannya adalah mereka ingin menghancurkan kaum muslim ini. Hal itu sudah diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Fatir ayat 43. Rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Masjid dan pesantren adalah sumber kebaikan, inspirasi, dan energi untuk membentuk tatanan masyarakat yang beradab. Tidak boleh ada pihak manapun dan siapapun yang mendekonstruksi hal ini. Hanya karena ingin mengatasnamakan pemberantasan radikalisme. Wallahualam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.